Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Indonesia mendatangi kantor Mahkamah Agung di Jakarta untuk mengadukan dan melaporkan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat yang diduga melakukan pemalsuan dokumen yang diberikan kepada Kementerian ESDM yang membuat negara dirugikan triliunan, serta diduga menerima swab dari mafia tambang. Andi Jurhum, perwakilan aliansi gerakan mahasiswa Indonesia, menyatakan kedatangan para mahasiswa untuk memberikan berkas dan bukti adanya keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang dan meminta kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa Hakim Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat atas kasus dugaan swab mafia hukum dan mafia tambang. Dalam hal ini kami dalam gerakan mahasiswa Indonesia yang ini meminta kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Ketua Hakim Negeri kita. Sekian untuk melakukan pemeriksaan terhadap putus segera 321. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!